Marsial Saint Kingshan dan Marsial Saint Chen Yu diliputi ketakutan setelah menyaksikan tubuh Cao Ying dihancurkan. Ketika mereka melihat Yuan Zhen melarikan diri, mereka tanpa sadar mengikutinya. Namun, apa yang dikatakan Yuan Zhen sebelum pergi langsung menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku, dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pikiran mereka untuk melarikan diri langsung padam, dan hati mereka dipenuhi keputusasaan. Kata-kata Yuan Zhen bukanlah permintaan, tapi perintah. Jika mereka berani membangkang, dengan sifat Yuan Zhen, dia mungkin akan benar-benar membunuh mereka. Namun, mereka berdua adalah warga dari Heaven and Divine Nation, dan mereka tidak bisa melawan Yuan Zhen. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka hanya bisa menerima nasibnya. Bahkan jika mereka menguatkan diri dan bersiap untuk mati, mereka berdua hanya bisa menghadapi Jitian Xing secara langsung dan melancarkan serangan terkuat mereka. Satu pedang mematahkan Qing Shan. Bunga terbang memenuhi langit. Marsial Saint Qing Shan mengayunkan pedangnya dan menebaskan pedang hijau raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, dan menyerang ke arah Jitian Xing. Lengan baju Marsial Saint Chenyu berkibar, dan bunga-bunga merah muda menutupi langit. Mereka mengepung Jitian Xing seperti hujan bunga dan meledak. Mereka mengetahui kekuatan Jitian Xing dengan sangat baik, dan mereka tidak berani berharap kedua teknik rahasia ini dapat melukai atau membunuh Jitian Xing. Mereka hanya berharap untuk menundanya sebentar. Selama mereka bisa menutupi kemunduran Yuan Zhen, misi mereka akan selesai. Bang! 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 Jitian Xing mengayunkan pedangnya dan mematikan ratusan lampu pedang, menghancurkan hujan bunga. Dia kemudian mengangkat tangan kirinya dan melemparkan tinju penghancur bintang, menghancurkan pedang hijau raksasa itu. Dalam sekejap mata, serangan Marsial Saint Kingshan dan Marsial Saint Chenyu dengan mudah dinetralkan. Kemudian, dia melambaikan pedang pemakaman surga dan menebaskan pedang raksasa yang terbuat dari petir dewa lima warna. Kabum! Diiringi ledakan yang menggelegar, pedang petir raksasa itu menghantam Marsial Saint Kingshan. Marsial Saint Kingshan langsung terbungkus oleh petir ilahi lima warna, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Asap hitam mengepul berbentuk spiral, membuatnya tampak seperti sebatang arang. Dampak yang sangat dahsyat menyebabkan seluruh tubuhnya terbelah dan menyemburkan darah kotor dan hitam pekat. Seluruh tubuhnya terbang mundur, membentuk busur di langit sebelum menabrak reruntuhan 30 mil jauhnya. Marsial Saint Chenyu melihat Marsial Saint Kingshan terluka parah dengan matanya sendiri. Dia sangat terkejut hingga dia lupa tentang perintah Yuan Shen. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang menuju barat laut. Namun, Ji Tianxing tidak melepaskannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Cakarnaga penangkap surga. Cahaya kemasan yang menutupi langit mengembun menjadi cakarnaga raksasa seukuran gunung. Ia turun dari langit dan menyelimuti Marsial Saint Chenyu. Marsial Saint Chenyu merasa ngeri. Dia mencoba yang terbaik untuk berteleportasi, mencoba melarikan diri dari serangan cakarnaga. Namun, ruang dalam radius puluhan mil telah ditutup. Dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Ledakan. Di tengah suara teredam yang memekakan telinga, Marsial Saint Chenyu dibanting dengan kejam oleh cakarnaga penangkap langit. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia menabrak reruntuhan, menyebabkan debu memenuhi udara. Tubuhnya dipenuhi retakan dan luka, seperti mangkuk porselen pecah. Darah merah tua mengucur dari puluhan luka, membasahi seluruh tubuhnya. Debu tak berujung menyelimuti dirinya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Hanya dalam waktu beberapa saat, Kingshan dan Chen Yue dikalahkan dan terluka parah. Keduanya tidak berdaya menghentikan Jitian Xing. Mereka hanya bisa menahan luka-luka mereka dan merangkak keluar dari reruntuhan, melarikan diri menuju kedua sisi ngarai. Jitian Xing ingin mengejar Yuan Zen. Namun, dia sudah menyanyiakan waktu sepuluh napas untuk menghadapi Kingshan dan Chen Yue. Sekarang, ketika dia mengejar Yuan Zen lagi, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah untuk mengejar Yuan Zen dan melampiaskan seluruh amarahnya pada Kingshan dan Chen Yue. Melihat Marsial Sein Kingshan terbang melintasi langit, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia menusuk beberapa lampu pedang berbintang tanpa ragu-ragu. Pedang bintang tujuh. Wuss. Tujuh lampu pedang berbintang melesat melintasi langit dan langsung menembus Marsial Sein Kingshan yang hangus. Pada saat hidup dan mati, pandangan penuh tekad melintas di mata Marsial Sein Kingshan. Dia segera mengambil keputusan dan mengeluarkan bendera pertempuran emas gelap yang besar, menghalangi di depannya seperti tembok. Wuss. Cahaya pedang cahaya bintang yang sangat tajam menembus bendera pertempuran emas satu demi satu, memotong bendera pertempuran besar itu menjadi selusin bagian. Bendera pertempuran ini adalah kartu andalan Marsial Sein Kingshan, artefak suci bermutu tinggi dengan efek khusus. Dia jarang menggunakannya. Sekarang ini adalah masalah hidup dan mati, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkannya. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Bendera pertempuran menghalangi cahaya pedang tetapi terkoyak-koyak. Untungnya, Marsial Sein Kingshan berhasil menghindari bencana tersebut. Keinginan kuatnya untuk bertahan hidup menyebabkan dia meletus dengan potensi tak terbatas, dan kecepatan melarikan diri meningkat dua kali lipat. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia melintasi ratusan mil langit dan menghilang ke kedalaman awan. Ji Tian Xing tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang Marsial Sein Chen Yue. Cedera Marsial Sein Chen Yue sangat serius. Setelah nyaris melarikan diri sejauh 400 mil, Ji Tian Xing menyusulnya. Pedang menusuk. Ji Tian Xing memegang Heaven's Burrier Sword dan menembus udara, mengarah langsung ke punggung Marsial Sein Chen Yue. Jiwa ilahi Marsial Sein Chen Yue langsung terkunci oleh aura pedang yang menakutkan. Tubuhnya juga menjadi kaku. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia mendapat firasat bahwa kematian akan datang. Namun, dia tidak seberuntung Marsial Sein Kingshan. Dia juga tidak memiliki kartu truf yang kuat. Akhir hidupnya sudah diputuskan. Bam! Dengan suara teredam, cahaya dingin menembus punggung Marsial Sein Chen Yue dan meledak di dadanya. Awan jamur perak besar membubung ke langit, menerangi ngarai sejauh ratusan mil. Tubuh Marsial Sekret Chen Yue hancur berkeping-keping di tempat, dan jatuh dari langit menjadi ribuan keping. Bahkan jiwa ilahinya telah hancur berkeping-keping, melayang di udara seperti titik cahaya putih. Marsial Sein Chen Yue, yang telah memikat banyak bangsawan dan pakar serta memiliki banyak pria di bawah roknya, meninggal begitu saja. Ji Tian Xing bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia berbalik dan menyerang Jiang Qi, Tuobada, dan yang lainnya. Tiga keturunan keluarga bangsawan menyerang Yun Yao. Mereka justru menemui jalan buntu dan tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Tentu saja, Yun Yao lebih unggul. Dia tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, cedera Jiang Qi, Tuobada, dan Helian Wuzuo menjadi lebih serius dan kekuatan mereka menjadi lebih lemah. Ji Tian Xing bergegas ke medan perang dan melihat ke langit seratus mil jauhnya. Dia melihat Tante Sianer berdiri di atas batu besar di tebing dan menyaksikan pertarungan dari jauh. Dia bertindak seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dan hanya menyaksikan api berkobar di seberang sungai. Dia tidak punya niat untuk ikut campur. Melihat ini, mata tajam Ji Tian Xing menjadi lebih lembut. Jika Tante Sianer berani menyerang Yun Yao, dia tidak akan pernah melepaskannya. Pedang Pemecah Surga Saat Jiang Qi dan dua lainnya bertarung dengan Yun Yao, Ji Tian Xing tiba-tiba berteleportasi ke belakang Tuobada dan menebas dengan pedangnya. Pedang emas besar yang panjangnya seratus kaki turun ke kepala Tuobada dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tuobada terkejut, matanya dipenuhi ketakutan. 2322 Bam! Di tengah suara yang memekakkan telinga, pedang emas besar itu menghantam kapak ganda Tuobada. Kedua kapak itu terlempar, dan pedang raksasa itu juga hancur. Tuobada terlempar, dan punggungnya bertabrakan dengan lusinan aura pedang Yun Yao. Astaga! Astaga! Dalam sekejap mata, puluhan lubang berdarah muncul di punggungnya, dan darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya mengaum ke langit, dan dia menjerit mengerikan. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Ji Tian Xing menamparnya lagi dengan telapak tangan emas besar. Bam! Tuobada terkena telapak tangan emas, dan dia terlempar sejauh puluhan mil. Dia menabrak tebing di tepi lembah, dan bebatuan terlempar ke mana-mana. Jiang Qi dan Helian Wu Zuo melihat Ji Tian Xing telah bergabung dalam pertempuran dan melukai Tuobada dengan parah dalam satu gerakan, dan mereka ingin mundur. Keduanya membuat tipuan, dan setelah memaksa Yun Yao mundur, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Ji Tian Xing dengan cepat mengejar mereka, meninju Helian Wu Zuo, dan menebas Jiang Qi dengan pedangnya. Keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan mantra untuk memblokir. Bam! Bam! Dengan bunyi gedebuk, keduanya terlempar, dan mereka memuntahkan darah saat menabrak reruntuhan. Sebelum mereka bisa pulih, Yun Yao menyerang lagi dengan pedangnya, dan ratusan aura pedang terlempar ke udara. Desir! 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 Jiang Qi dan Helian Wu Zuo sangat marah. Mereka hanya bisa menahan luka-luka mereka dan mengambil harta dharma mereka untuk diblokir. Pedang ganda ungu dan hijau serta kuali emas segi delapan terbang keluar, bersinar terang, dan menghalangi di depannya. Aura pedang menembus pedang ganda dan kuali emas, dan serangkaian suara tajam terdengar. Melekat! Dentang! Dentang! Setelah tabrakan hebat, pedang ganda ungu dan hijau serta kuali emas meredup, dan jatuh di depan keduanya dengan lemah. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyerang lagi, dan mengirimkan lusinan aura pedang emas. Meskipun Jiang Qi dan Helian Wu Zuo mencoba yang terbaik untuk memblokir, mereka masih ditusuk beberapa kali, dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuh mereka, dan darah berceceran di mana-mana. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, mereka harus menanggung serangan terus-menerus dari Ji Tian Xing dan Yun Yao. Mereka akan terbunuh dalam beberapa langkah. Akibatnya, mereka berdua mengambil keputusan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan pedang Azulet dan kuali emas segi delapan untuk menyerang Ji Tian Xing dan Yun Yao. Saat pasangan itu merapal mantra untuk membela diri, mereka berdua berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dua napas kemudian, Ji Tian Xing mematahkan pedang kembar itu sementara Yun Yao menghancurkan kuali emas segi delapan. Pedang patah dan pecahan tungku emas jatuh dari langit dan menghantam ngarai. Namun, Jiang Qi dan Helian Wu Zuo sudah melarikan diri jauh. Bahkan jika Ji Tian Xing dan Yun Yao mengejar mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Pasangan itu kemudian melihat reruntuhan yang jaraknya 100 mil. Mereka ingin membunuh Tuobada yang terluka parah. Tanpa diduga, Tuobada sudah melarikan diri di bawah kedoktan Tai Xian R dan menghilang tanpa jejak. Hasilnya, dari tujuh Marsial Sein yang dibawa Yuan Zhen, selain Chen. Marsial Sein terbunuh di tempat, tubuh fisik Cao Ying hancur, dan lima lainnya melarikan diri. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, sialan. Aku ingin membunuh mereka semua, tapi aku tidak menyangka mereka akan kabur. Yun Yao menyingkirkan pedang kembar itu dan menghiburnya dengan ekspresi tenang, Jika kamu bersikeras mengejar Marsial Sein manapun, kamu pasti bisa mengejar dan membunuh mereka. Namun, jika anda melakukan hal tersebut, anda tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga membahayakan diri anda sendiri. Saat kami bertarung tadi, lusinan Marsial Sein di sekitar kami sedikit gelisah. Untungnya, kami mengalahkan Yuan Zhen dan yang lainnya dengan mudah, sehingga orang-orang itu terintimidasi. Lihat, selusin kelompok seniman bela diri itu sangat ketakutan dan semuanya mundur ke tempat yang lebih jauh. Ji Tian Xing melihat sekeliling sejenak dan menemukan bahwa para Marsial Sein itu memang telah mundur dan berhenti memandang mereka. Yun Yao melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Hasil ini cukup bagus. Orang-orang Yuan Zhen tewas atau terluka, dan mereka semua melarikan diri. Mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Ketika mereka pulih dari luka-lukanya dan kembali untuk membalas dendam, kita akan membuka segelnya dan memasuki alam rahasia. Ketika kita mendapatkan harta karun dan senjata ilahi dewa bela diri Namong, membunuh mereka semudah membalik tangan kita. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ya, sepertinya inilah satu-satunya cara sekarang. Orang-orang Yuan Zhen semuanya telah melarikan diri, dan para Marsial Sein di sekitarnya juga terintimidasi. Mereka tidak akan berani menyerang kita lagi. Sekarang situasinya sudah beres, saya dapat membuka segelnya dengan pikiran tenang. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke dalam gua. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dan mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Yun Yao mendarat di sampingnya dan juga meminum beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Enam jam kemudian, mereka berdua telah menyempurnakan kekuatan obatnya, dan kekuatan sihir serta kondisi mental mereka telah pulih. Kemudian, keduanya mulai bekerja sama untuk membuka segelnya. Meskipun segel tingkat ilahi kuat, Ji Tian Xing akrab dengan ribuan formasi tingkat ilahi dan telah menyimpulkan cara untuk memecahkannya. Yun Yao membantunya dengan sepenuh hati. Dia mulai merapal mantra sesuai instruksinya, dan menembakkan seberkas cahaya yang menyelaukan. Mereka berdua begitu fokus dalam merapal mantra untuk membuka segel sehingga mereka benar-benar lupa akan berlalunya waktu. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Meskipun mereka berdua telah membuka segelnya, para Marsial Sein di Lembah terlalu terintimidasi dan tidak berani memiliki pikiran jahat. Bahkan seorang ahli seperti Yuan Zen, yang telah memimpin tujuh orang suci bela diri untuk mengepung Ji Tian Xing dan istrinya, masih mengalami banyak korban jiwa. Di antara para Marsial Sein di Lembah, siapa yang berani mati? Segera, satu hari lagi telah berlalu. Selama tiga hari penuh, Ji Tian Xing dan Yun Yao fokus untuk membuka segel dan tidak beristirahat sama sekali. Keduanya telah menghabiskan banyak energi spiritual dan kekuatan sihir mereka. Wajah mereka pucat dan butiran keringat muncul di dahi mereka. Namun, tirai cahaya lima warna menjadi lebih tipis, dan cahayanya juga perlahan meredup. Kesuksesan ada tepat di depan mereka. Tidak peduli betapa lelahnya mereka, mereka akan mengertakkan gigi dan bertahan. Akhirnya, pada malam hari keempat, tirai cahaya lima warna yang menutup gua itu lenyap sama sekali. Suara mendesing. Cahaya lima warna dengan cepat menyusut hingga benar-benar menghilang, dan gua itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Ji Tian Xing telah berhasil memecahkan segel dewa alam rahasia kekosongan ilusi. Ji Tian Xing dan Yun Yao perlahan berhenti dan saling memandang dengan senyuman puas. Wah, aku meremehkan formasi penyegelan ini. Bahkan setelah 4.000 tahun, ia masih mempertahankan 70% kekuatannya. Benar-benar tidak sederhana. Presiden Ji Tian menghela nafas lega dan meratap. Yun Yao mengangkat tangannya untuk menyekak ringat di dahinya dan berkata dengan penuh harap, di benua Sen Wu saat ini, selain tiga dewa bela diri, hanya kamulah satu-satunya yang berhasil memecahkan segel dewa. Jika kita bisa mendapatkan senjata dewa yang kuat, kita akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan dewa perang. Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum. Aku ingin tahu seperti apa gua dewa bela diri nangong. Harta apa yang tersembunyi di dalamnya. Ayo masuk dan lihat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memimpin jalan menuju kedalaman gua. Yun Yao memegang pedang Silver Moon dan mengikuti di belakangnya. Dia selalu waspada terhadap lingkungan sekitar mereka. Meskipun gua dewa bela diri nangong mungkin berisi senjata dewa dan harta karun, kemungkinan besar gua tersebut berisi senjata dewa dan harta karun. 2323 Pada awalnya, Ji Tian Xing berpikir bahwa gua tempat tinggal dewa bela diri nangong adalah reruntuhan yang terkubur jauh di bawah tanah. Namun kemudian, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Di ujung gua yang dingin dan gelap itu terdapat piringan cahaya bintang dengan radius 10 kaki. Itu adalah susunan teleportasi yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ada ratusan garis cahaya kemasan yang berpotongan di dalam cakram, yang membaginya menjadi 365 sel. Setiap kotak berukuran sama, dan semuanya dipenuhi cahaya bintang putih, terus-menerus berkedip. Ji Tian Xing mengetahui bahwa cakram tersebut adalah cakram bintang siklus surgawi, yang berhubungan dengan bintang-bintang di langit dan berisi rahasia cakram bintang siklus surgawi. Jika seseorang bukan Dewa Beladiri, mereka tidak akan bisa mempelajarinya secara menyeluruh, apalagi mengatur dan menggunakannya. Bahkan Dewa Beladiri harus menghabiskan ratusan atau ribuan tahun untuk memahami rahasia aray bintang siklus surgawi dan membuka atau menutupnya. Untungnya, Ji Tian Xing berpengetahuan luas dan ingatannya seluas lautan. Dia juga telah menguasai rahasia aray bintang siklus surgawi hingga tingkat yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga, aray bintang siklus surgawi adalah dasar dari banyak aray ilahi. Yao Yao, tunggu di sini sebentar. Aku akan segera bisa memecahkan susunan teleportasi ini. Dia memperingatkan Yun Yao, dan kemudian mulai membaca mantra untuk membuka formasi. Yun Yao mundur beberapa langkah dan menjaga Ji Tian Xing dengan pedang bulan perak sambil diam-diam memulihkan kekuatan dharmanya. Desir, desir, desir. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang pemakaman surga dan membentuk seni pedang dengan kedua tangannya. Dia terus menembakkan aura pedang perak ke dalam aray stelar siklus surgawi. Tiba-tiba, piringan cahaya bintang mulai bergerak. 360 sel bersinar dengan cahaya bintang dan terus mengubah posisinya. Formasi ilahi ini mengandung kedalaman yang tak terbatas. Isinya lebih dari 99 ribu transformasi, dan itu sangat rumit dan mendalam. Namun Ji Tian Xing mengetahui susunan ini seperti punggung tangannya. Dia tidak melambat sama sekali. Saat kecepatan castingnya meningkat, cakram cahaya bintang berputar semakin cepat. Lambat laun, warnanya menjadi mempesona dan berwarna-warni. Kekuatan ilahi yang melonjak menyembur keluar seperti air pasang dan mengalir ke ngarai melalui gua. Untuk sementara waktu, ngarai dalam radius beberapa ratus kilometer dipenuhi titik cahaya perak pekat. Itu adalah pemandangan yang melamun dan buram. Selusin kelompok praktisi bela diri yang bersembunyi di ngarai semuanya menemukan anomali tersebut. Semua orang segera menjadi bersemangat dan rasa ingin tahu mereka terguncang. Banyak petapa bela diri mencoba melepaskan indera ilahi mereka ke dalam gua untuk melihat apa yang sedang terjadi. Gelombang bisikan dan diskusi pun terdengar di tengah kerumunan. Aneh, kenapa begitu banyak cahaya bintang yang keluar dari gua itu? Energi yang murni dan kuat seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang martial saint. Mungkinkah ini adalah energi ilahi? Tidak ada ahli rilem dewa bela diri di sini. Hanya formasi tanah mistik ilusi tingkat dewa yang mampu melepaskan kekuatan dewa. Ji Tian Xing sepertinya telah membuka segel alam rahasia kekosongan ilusi. Sulit dipercaya, dia hanya seorang martial sage tetapi dia mampu memecahkan segel tingkat dewa. Saya sangat yakin bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kenshin. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Sepertinya dia belum memasuki alam rahasia kekosongan ilusi. Sepertinya ada susunan di dalam gua. Saya benar-benar ingin memasuki gua untuk melihat apa yang terjadi. Namun, Ji Tian Xing terlalu kejam dan tanpa ampun. Dia akan membunuh kita jika dia tidak setuju dengan kita. Jangankan memasuki gua, kita bahkan tidak berani menggunakan indera ilahi kita untuk memeriksanya. Jika kita membuatnya marah, kita pasti akan mati. Banyak martial sage yang ragu-ragu dan berkonflik. Semua orang ingin melihat apa yang sedang terjadi tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Tanpa disadari, 10 jam telah berlalu. Ji Tian Xing terus menggunakan keahliannya dan menembakkan puluhan ribu pancaran pedang cahaya bintang. Dia telah berhasil membuka arai bintang langit kuno. Astaga! Cakram cahaya bintang berhenti bergerak, dan cahaya bintang di 365 kisi berkumpul, membentuk gerbang cahaya putih keperakan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Pintu cahaya perak misterius berdiri dengan tenang di dalam gua dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Ji Tian Xing tampak sedikit lelah tetapi dia sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kita akan memasuki alam rahasia kekosongan ilusi setelah kita melewati formasi teleportasi ini. Yao Yao, ayo pergi! Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke formasi teleportasi. Yun Yao mengikuti dari belakang. Dia melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dengan cepat. Setelah mereka berdua pergi, gua menjadi sunyi. Namun, pintu cahaya putih itu masih berdiri dalam kegelapan dan memancarkan aura agung dan sakral. Setengah jam kemudian, lebih dari 10 kelompok ahli bela diri yang bersembunyi di lembah tidak dapat menahan rasa penasarannya saat melihat tidak ada pergerakan di dalam gua. Marsial sage berambut merah mengumpulkan keberaniannya dan melepaskan divine sense-nya ke dalam gua. Segera, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam gua kecuali pintu tinggi berwarna putih terang. Ji Tian Xing sudah pergi. Dia pasti telah memasuki alam rahasia kekosongan ilusi. Formasi teleportasi itu adalah pintu masuk sebenarnya. Marsial sage berambut merah terkejut dan berteriak kaget. Rekannya juga sangat gembira dan berkata dengan semangat, Lalu tunggu apa lagi? Ayo masuk! Meskipun Ji Tian Xing akan memakan dagingnya, kita masih bisa meminum supnya. Keduanya segera mencapai konsensus. Mereka terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan memasuki gua. Ketika kelompok seniman bela diri lain melihat bahwa kedua petapa bela diri telah memasuki gua tanpa takut mati, mereka tidak dapat menahan rasa penasaran mereka. Banyak dari mereka melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksa situasi di dalam gua. Ketika mereka menyadari bahwa Ji Tian Xing telah menghilang dan terdapat formasi teleportasi di dalam gua, mereka langsung menjadi bersemangat. Ji Tian Xing dan istrinya telah membuka alam rahasia kekosongan ilusi. Mereka sudah memasuki alam rahasia. Bagaimana kita bisa tertinggal? Hahaha, kita sudah menunggu sekian lama. Akhirnya kita melihat harapan. Ji Tian Xing akan melewati rintangan di depan dan kami akan mengikuti di belakang untuk mengambil sisa makanan. Ini sempurna. Lebih dari 10 kelompok seniman bela diri sangat gembira dan berlari ke dalam gua tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 18 kelompok orang, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik, telah bergegas masuk ke dalam gua dan memasuki alam rahasia kekosongan ilusi. Lembah yang tadinya dipenuhi suasana menindas dan bahaya, segera menjadi sunyi. Saat ini, dua sosok terbang turun dari puncak gunung dan mendarat di pintu masuk gua. Mereka adalah dua pria parubaya dan mereka berdua adalah marsial sage terbaik. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah ungu. Dia memiliki wajah tampan dan rambut putih panjang. Ada tanda ungu berbentuk pedang di dahinya. Pria di sebelah kanan mengenakan jubah hitam dan jubah besar yang menutupi seluruh wajahnya. Penampilannya tidak terlihat jelas. Keduanya berdiri berdampingan dan memandang dengan dingin ke pintu masuk gua. Pria berjubah ungu di sebelah kiri berkata, Pemimpin aliansi Wu, tebakanmu benar. Dia benar-benar telah merusak segel alam rahasia. Pria berjubah hitam, yang dipanggil pemimpin aliansi Wu, berkata dengan acuh tak acuh, Komandan Ye, kami berdua tahu identitas aslinya. Bukankah normal baginya untuk bisa mencapai keajaiban seperti itu? Komandan Ye mengangguk sedikit dan berkata dengan suara dingin, kami telah mengamati dari jauh selama lima hari dan telah menunggu dengan sabar kesempatan. Dalam lima hari ini, dia telah melanggar aray ilahi dan tidak beristirahat sama sekali. Sekarang, kekuatannya harus dikuras. 2324 Di alam rahasia kekosongan ilusi. Itu adalah ruang alternatif dengan radius 90 ribu mil. Sama seperti kerajaan ilahi dari tiga dewa bela diri, kerajaan itu tidak berada di dunia lima elemen tetapi terhubung erat dengannya. Di langit biru, ada awan putih dan pancaran sinar kemasan yang menyilaukan. Di daratan yang luas terdapat pegunungan, sungai, padang rumput, dan dua buah danau berbentuk cermin. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah ke daratan di bawah. Keduanya berada di tengah alam rahasia kekosongan ilusi. Di bawah kaki mereka ada barisan pegunungan sepanjang 10 ribu mil. Itu tampak seperti seekor naga raksasa yang tergeletak di tanah. Anehnya, pegunungan itu tidak lurus. Sebaliknya, ia dipelintir seperti ular. Di sebelah timur pegunungan ada padang rumput putih keperakan yang tak berujung. Tanahnya ditutupi dengan rumput bintang dan bunga beras perak, yang merupakan tumbuhan langka di benua itu. Di padang rumput berwarna putih keperakan, terdapat sebuah danau berwarna hijau tua, yang sangat kontras dengan padang rumput di sekitarnya. Di sebelah barat pegunungan terdapat hutan primitif yang subur, berwarna hijau tua. Di tengah hutan terdapat sebuah telaga yang jernih bagaikan cermin. Ji Tian Xing melihat ke bawah ke daratan. Dia memandangi pegunungan, padang rumput, hutan, dan dua danau, yang membentuk pemandangan aneh. Dia segera tersenyum. Haha, sepertinya Dewa Beladiri Nangong terutama mengembangkan penempaan artefak dan dao susunan. Dia tidak bisa menerobos ke alam Dewa Beladiri, jadi dia beralih ke daoyin dan yang dan mencoba naik ke alam atas. Yun Yao mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan itu? Ji Tian Xing menunjuk ke pegunungan dan tanah di bawah kakinya dan menjelaskan, lihatlah tanah ini. Bukankah ini terlihat seperti diagram yin dan yang yang sangat besar? Pegunungan di bawah kaki kita adalah batas diagram yin dan yang. Padang rumput berwarna putih keperakan di timur mendekati putih, melambangkan yang. Sedangkan untuk danau hijau tua, itu adalah yin di dalam yang. Sedangkan untuk hutan hijau tua di barat mendekati hitam yang melambangkan yin. Danau di dalam hutan adalah danau yang negatif terhadap yin dan mencakup yang. Setelah mendengarkan penjelasan Ji Tian Xing, Yun Yao mendapatkan pencerahan. Dia menganggup dan berkata, ini benar-benar diagram yin dan yang yang sangat besar. Dewa bela diri namong itu sangat murah hati. Dia benar-benar menggunakan seluruh alam rahasia kekosongan ilusi sebagai disformasi dan mengatur tata letak yin yang. Ji Tian Xing menganggup dan menghela nafas dengan sedikit penyesalan, meskipun idenya bagus, pada akhirnya dia gagal. Faktanya, ada tiga ribu tau besar di dunia yang dapat dihubungkan dengan Tuhan. Daoyin dan yang adalah salah satunya. Namun, alasan dewa bela diri namong gagal naik ke alam atas bukan karena dia. Yun Yao mengerti maksudnya dan tidak banyak bicara. Dia menunjuk ke pegunungan di bawah dan berkata, Saya baru saja melihat beberapa istana dan pagoda di pegunungan. Seharusnya itu adalah kediaman dewa bela diri namong. Ayo turun dan lihat, mari kita jelajahi area tersebut sebelum para marsial sage itu tiba. Oke, jawab Ji Tian Xing dan terbang menuju pegunungan bersama Yun Yao. Di pegunungan yang panjangnya sepuluh ribu mil, ada total sembilan gunung, masing-masing tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki. Ada sebuah istana atau pagoda di puncak setiap gunung. Ji Tian Xing dan Yun Yao mendarat di puncak gunung paling selatan dan berdiri di luar istana yang sederhana dan megah. Istana ini memiliki tiga lantai dan tingginya tiga ribu kaki. Itu sepenuhnya dibangun dengan giyok spiritual inti bumi berwarna merah menyala. Mungkin tidak ada seorang pun yang pernah kesini selama ribuan tahun. Istana dan alun-alun di depan istana tertutup lapisan debu tebal. Ji Tian Xing dan Yun Yao melintasi alun-alun dan berjalan ke depan gerbang istana. Gerbang merah terang tertutup rapat. Ada pola naga dan Phoenix yang terlihat hidup diukir di gerbang dan disegel oleh formasi tingkat ilahi. Untungnya, ini hanyalah formasi tingkat ilahi biasa. Tidak terlalu rumit. Ji Tian Xing menghabiskan waktu satu jam untuk menguraikannya. Mereka mendorong gerbang yang berat itu dan melangkah ke dalam istana. Tata letak istana sangat tertata. Ola utama berada di tengah dan ada ola samping, ruang tamu, dan ruang tamu di kedua sisinya. Di belakang ola utama terdapat ruang belajar, ruang samping, ruang rahasia, dan sebagainya. Ji Tian Xing dan Yun Yao melihat sekeliling istana dan menyadari bahwa istana itu kosong. Tidak ada manusia yang hidup dan tidak ada harta langka. Hal yang sedikit berharga adalah ukiran di dinding dan lampu. Semuanya terbuat dari batu permata yang berharga. Tentu saja, harta paling berharga sebenarnya adalah beberapa diagram formasi di ruang rahasia. Itu semua adalah formasi tingkat ilahi yang diciptakan oleh dewa bela diri Namong sendiri. Pengalaman dan pengetahuannya dicatat pada mereka. Ji Tian Xing meliriknya dan menyadari bahwa itu semua adalah formasi tingkat dewa virtual. Itu tidak layak untuk disebutkan. Apalagi dua formasi itu tidak cukup sederhana. Ada beberapa kekurangan dan celah. Dia tidak peduli dengan diagram formasi ini karena tidak berharga baginya. Namun, dia tidak ingin diagram formasi tingkat ilahi ini jatuh ke tangan orang lain. Dia memasukkannya ke dalam cincin spasialnya dan melemparkannya ke sudut. 15 menit kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao keluar dari aula utama. Mereka terbang ke angkasa dan bergegas ke puncak gunung kedua yang jaraknya ribuan mil. Bangunan di puncak gunung ini bukanlah sebuah istana. Sebaliknya, itu adalah pagoda setinggi enam ribu kaki. Pagoda itu berwarna emas gelap. Meski tertutup lapisan debu, namun tetap bersinar terang di bawah sinar matahari. Pagoda itu memiliki tiga lantai. Pintu masuknya disegel dengan formasi tingkat ilahi. Ji Tian Xing menghabiskan waktu satu jam untuk membuka segelnya. Setelah memasuki pagoda, alisnya yang berkerut mengendur. Pagoda ini adalah gudang material. Itu menyimpan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan senjata. Ada berbagai jenis logam langka, biji, dan batu permata. Ada juga cakar, gigi, dan tulang binatang purba yang bermutasi. Itu adalah susunan yang mempesona. Yang paling penting, pagoda itu memiliki segel formasi tingkat ilahi. Ini bisa sangat mengurangi korosi waktu dan menunda pembusukan material. Lebih dari 70% bahan masih dapat digunakan secara normal. Ji Tian Xing tidak menahan diri. Dia menyapu lantai pertama ke lantai tiga pagoda dan mengambil semua bahan yang bisa digunakan. Ketika dia dan Yun Yao meninggalkan pagoda, ada beberapa tumpukan material bernilai 1 miliar di cincin spasialnya. Kemudian, mereka bergegas menuju puncak gunung ketiga. Di puncak gunung ini terdapat sebuah istana berwarna hijau kecoklatan yang tersembunyi di balik pepohonan kuno yang mengjulang tinggi. Istana ini sepertinya adalah tempat di mana Dewa Beladiri Namong memurnikan pil. Tidak hanya terdapat puluhan kuali dan kuali, tetapi juga terdapat banyak tumbuhan langka. Ji Tian Xing mengambil semua tanaman obat yang berguna dan mahal. Kemudian, dia pergi mempelajari kuali dan kuali. Ada lebih dari 30 kuali. Semuanya adalah harta karun Dharma tingkat suci. Yang berkualitas tertinggi adalah Phoenix Feather Cauldron tingkat Sein. Ji Tian Xing sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa Dewa Beladiri Namong mahir dalam menyempurnakan senjata dan susunan. Alkimia jelas merupakan titik lemahnya. Jadi, dia hanya mengambil Phoenix Feather Cauldron dan memberikannya kepada Yun Yao. Bahkan jika dia tidak menggunakannya untuk memurnikan pil, itu akan bagus untuk pertahanan diri. Ketika mereka sampai di puncak gunung keempat, seseorang telah mencapainya. Tiga petapa Beladiri yang lebih tua berkumpul di pintu masuk istana kuno. Seorang lelaki tua berambut putih dengan busur dan anak panah berjaga di luar gerbang, mengawasi. Dua lelaki tua kekar berjubah ungu sedang mempelajari susunan penyegelan dengan konsentrasi penuh. Mereka tampak seperti sedang memutar otak. 2325 Ketiga petapa Beladiri bergegas ke dalam gua bersama puluhan seniman Beladiri lainnya dan tiba di tanah rahasia kekosongan ilusi. Seperti kata pepatah, semakin tua anda, semakin bijaksana anda. Mereka bertiga telah hidup ribuan tahun dan telah melihat banyak hal. Mereka telah menjelajahi banyak negeri dan peninggalan rahasia serta memiliki pengalaman yang kaya dalam penjelajahan. Oleh karena itu, setelah mereka memasuki tanah rahasia kekosongan ilusi, mereka tidak berhenti di perbatasan tetapi langsung menuju ke pegunungan di tengahnya. Mereka tahu bahwa jika ada harta karun atau bangunan di tanah rahasia, mereka akan berada di tengahnya. Ternyata ketiganya benar. Ketika mereka mendarat di pegunungan, mereka menemukan sebuah istana. Istana yang sederhana dan husyuk memancarkan aurak agungan. Jelas sekali ada harta karun yang tersembunyi di sana. Namun, setelah sekian lama, ketiganya masih belum bisa membuka segel istana. Mereka baru saja menemukan petunjuk ketika Ji Tian Sing dan Yun Yao datang lagi. Mereka bertiga hanya bisa mengeluarkan senjata dan menatap Ji Tian Sing dan istrinya dengan waspada. Ji Tian Sing berjalan ke gerbang istana dan berdiri di tangga. Dia melihat ke arah tiga petapa bela diri dan berkata tanpa ekspresi, Istana disegel oleh arrai tingkat ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Jangan buang waktumu. Ketiga Marsial Sage saling memandang dan tidak mau menerima ini. Orang tua berambut putih itu berkata dengan tegas, Ji Tian Sing, ketika kami berada di Laut Timur, kami mendengar tentang nama dan perbuatan Anda. Kami tahu bahwa Anda kuat. Namun, kami bukan pengecut. Kami juga telah melewati banyak cobaan dan kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu harus mengikuti aturan dunia bawah. Kami menemukan istana ini terlebih dahulu. Jika Anda mencoba merebutnya, Anda akan memotong kekayaan kami. Jangan salahkan kami karena berjuang dengan hidup kami. Dua lelaki tua berjubah ungu mengangguk setuju. Itu benar. Pertama datang pertama dilayani. Ji Tian Sing, daripada membuang-buang waktumu bersama kami, kenapa kamu tidak pergi ke istana lain? Kamu mungkin bisa menemukan lebih banyak harta karun. Ji Tian Sing mengangkat alisnya dan mencibir, he he. Aturan dunia bawah. Akulah yang membuka segel tanah rahasia kekosongan ilusi. Menurutmu, seluruh tanah rahasia kekosongan ilusi adalah milikku. Anda tidak hanya menerobos masuk tanpa izin, tetapi Anda juga ingin merampas kekayaan saya. Bukankah kamu pantas mati? Tiga orang suci dari Laut Timur menjadi kaku, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini. Kamu memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Orang tua berambut putih, yang merupakan pemimpinnya, sedang memegang busur perak gelap. Dia menatap Ji Tian Sing dengan tatapan galak, dan berteriak dengan marah, Ji Tian Sing, saya tidak ingin berdebat denganmu. Singkatnya, istana ini milik kita, tiga orang bijak dari Laut Timur. Bahkan jika kita harus berjuang dengan nyawa kita dan mati di sini, kita tidak akan pernah mundur. Cibiran di wajah Ji Tian Sing semakin dalam. Apakah begitu? Saya ingin melihat betapa kuatnya tiga orang suci di Laut Timur. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Suwa! Cahaya keemasan terkondensasi menjadi tiga cakar naga seukuran gunung. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mereka menghantam dari langit menuju tiga orang suci Laut Timur. Pada saat kritis ini, tiga orang suci di Laut Timur tidak ragu-ragu melakukan serangan balik. Penyelarasan bintang tujuh. Pria tua berambut putih itu meraung. Dia memegang busur di tangan kirinya dan memetik tali busur dengan tangan kanannya. Seketika, tujuh peluru perak ditembakkan. Suwa-sua. Ketujuh lampu perak itu dihubungkan bersama seperti bintang jatuh, menembus langit dan menerangi ratusan mil di sekitarnya. Kedua lelaki tua berjubah ungu itu juga mengacungkan pedang dan pedang mereka, menebas cakar naga emas di langit dengan cahaya pedang dan bayangan pedang yang luar biasa. Pada saat berikutnya, pedang dan penyelarasan bintang tujuh menghantam ketiga cakar naga. Bum-bum-bum. Dalam suara yang memekakan telinga, penyelarasan bintang tujuh dan pedangnya hancur berkeping-keping. Cakar naga emas besar menghantam tiga orang suci di Laut Timur dan menghantam alun-alun di depan istana. Dong-dong-dong. Tiga suara yang menggemparkan bumi meledak pada saat bersamaan, mengguncang langit. Alun-alun besar di depan istana hancur menjadi lubang besar, dan puing-puing serta debu beterbangan kemana-mana. Tiga orang suci dari Laut Timur terbaring di dasar lubang. Separuh tubuh mereka terkubur oleh tanah dan batu, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Dada lelaki tua berambut putih itu ambruk, dan ada bekas darah di dadanya. Kedua lelaki tua berjubah umu itu berlumuran darah, dan darah terus mengalir dari hidung dan mulut mereka. Puluhan tulang di tubuh mereka telah hancur berkeping-keping. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan, dan Jitiansing mampu mengalahkan tiga orang suci di Laut Timur dan melukai mereka. Mereka bertiga dipenuhi ketakutan. Mereka mengabaikan luka mereka dan buru-buru bangkit dari lubang dan lari tanpa menoleh ke belakang. Sua-sua-sua. Keinginan kuat untuk hidup mendorong mereka bertiga melepaskan kekuatan terkuat mereka dan melintasi langit seperti bintang jatuh. Setelah sepuluh napas, mereka bertiga telah terbang beberapa ratus mil dan menghilang ke dalam hutan di sebelah barat pegunungan. Jitiansing tidak mengejar mereka. Dia berdiri di alun-alun di depan istana dan menyaksikan tiga orang suci dari Laut Timur melarikan diri dengan senyum lucu di wajahnya. Jadi hanya itu yang kamu punya. Aku melebih-lebihkanmu. Beberapa saat yang lalu, lelaki tua berambut putih itu bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah pada istana ini meskipun dia harus bertarung sampai mati. Dalam sekejap mata, dia melupakan kata-kata itu dan lari tanpa ragu-ragu. Ironis sekali. Yun Yao juga tersenyum dan berkata dengan tenang, mereka sudah hidup lama. Semakin tua usia mereka, semakin berhati-hati dan semakin takut akan kematian. Martabat dan integritas tidak penting dalam menghadapi kematian. Jitiansing mengangguk sedikit dan berjalan melewati lubang dan reruntuhan ke depan istana. Dia menggunakan teknik rahasia mata ilahi dan dengan cepat melihat barisan pertahanan istana. Satu jam kemudian, dia membuka segel dan membuka pintu istana. Dia membawa Yun Yao ke istana, berjalan mengelilingi istana dan menjarah batu roh, ramuan, dan material senilai beberapa ratus juta. Meskipun banyak ramuan dibuat 4.000 tahun yang lalu, namong-namong dan teknik rahasia mata ilahi masih utuh. Tapi dewa bela diri namong telah melestarikannya dengan baik, dan istana itu disegel oleh formasi dewa. Obat mujarab itu terpelihara dengan baik dan kemanjurannya tidak berkurang banyak. Kemudian, Jitiansing dan Yun Yao pergi ke gunung kelima dan keenam dan menjarah harta karun di istana dan pagoda. Dua jam kemudian, keduanya pergi ke gunung ketujuh. Selama penerbangan, Jitiansing mengerutkan kening seolah sedang berpikir keras. Yun Yao bertanya dengan telepati, Tiansing, apa yang anda pikirkan? Jitiansing menjawab dengan telepati, ada sembilan gunung di pegunungan ini. Ada sembilan istana atau pagoda, yang semuanya menyimpan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Namun, kami telah menjarah enam gunung dan mendapatkan sumber daya budidaya senilai lebih dari dua miliar, namun kami bahkan belum melihat bayangan senjata ilahi. Jika anda adalah dewa bela diri namong, di mana anda akan menyembunyikan senjata ilahi. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata, gunung kelima berada di tengah-tengah sembilan gunung. Itu juga merupakan inti dari tata letak Yin Yang. Tadi kita juga melihat bahwa istana di puncak gunung itu memang mempesona dan megah, bahkan lebih megah lagi. Biasanya, dewa bela diri namong akan menyembunyikan senjata ilahi di istana itu. 2326 Pada titik ini, Yun Yao berhenti sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Mungkinkah tidak ada artefak surgawi di sini? Atau apakah alam rahasia ini bukan tempat tinggal gua dewa bela diri namong? Bagaimanapun, semuanya adalah konspirasi dari negara ilahi Tian Jue. Bangsa ilahi Tai Hao menyebarkan berita bahwa ini adalah gua tempat tinggal dewa bela diri namong. Kemungkinan besar negara ilahi Tian Jue memanipulasinya. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan pasti, Yao Yao, spekulasi anda sangat masuk akal. Namun, saya yakin alam rahasia ini adalah gua tempat tinggal dewa bela diri namong. Arrai penyegel ilahi dari alam rahasia, arrai bintang siklus surgawi di pintu masuk, tata letak yin yang dari alam rahasia, dan arrai penyegel di istana semuanya adalah arrai ilahi dari 4.000 tahun yang lalu. Mereka tidak bisa dipalsukan. Bahkan dewa bela diri Tian Jue akan kesulitan mengaturnya. Yun Yao mengangguk setuju dan bertanya, karena ini adalah gua tempat tinggal dewa bela diri namong, dimanakah artefak ilahi yang dia buat ketika dia masih hidup? Ji Tian Xing memandangi padang rumput perak di sebelah timur pegunungan dan kemudian ke hutan tak berujung di sebelah barat. Senyum muncul di matanya. Jika aku tidak salah, tempat persembunyian artefak ilahi pasti ada hubungannya dengan tata letak yin yang. Yun Yao segera mengerti maksudnya. Matanya berbinar. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi dan periksa. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan terkekeh. Tidak perlu terburu-buru. Sejumlah besar Marsial Sein telah memasuki alam rahasia. Situasinya agak kacau. Belum terlambat untuk mencari artefak ilahi setelah aku mengacaukan situasi dan menangani para Marsial Sein itu. Saat dia berbicara, dia dan Yun Yao mendarat di puncak gunung ketujuh dan mendarat di luar istana berwarna merah terang. Ada tiga kelompok seniman bela diri yang saling berhadapan di alun-alun depan istana. Ada empat atau lima orang di setiap kelompok, dan setengah dari mereka adalah Marsial Seins. Ketiga kelompok tersebut mendambakan harta karun yang ada di istana, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekati gerbang istana. Semua orang memegang pedang dan pedang. Niat bertarung yang kejam terakumulasi di tubuh mereka. Mereka siap bertarung. Suasananya agak tegang. Gerakan sekecil apapun akan memicu kekacauan pertempuran. Di belakang dan di samping istana, ada dua kelompok prajurit yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua menarik kembali auranya dan dengan hati-hati mendekati istana untuk mempelajari susunan pertahanan istana. Ada total lima kelompok orang, lebih dari tiga puluh seniman bela diri, dan mereka semua memiliki desain di istana ini. Melihat ini, Ji Tianxing memperlihatkan senyuman lucu. Sepertinya persaingannya sangat ketat. Yun Yao berkata sambil tersenyum, untungnya kami yang pertama masuk. Sebelumnya kami memberi contoh pada orang-orang ini, jadi mereka tidak berani mendekat. Jika tidak, kami harus melakukan pertempuran sengit setiap kali kami menjara istana. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil tersenyum main-main, karena kelima kelompok orang ini menemui jalan buntu, saya akan memberi mereka kesempatan. Kesempatan apa? Yun Yao bertanya tanpa sadar. Ji Tianxing tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia membawanya ke belakang istana. Keduanya mendarat di hutan. Tiga ribu kaki jauhnya ada kelompok petani lainnya. Kelompok pembudidaya itu berjumlah delapan orang. Kedua pemimpin itu adalah Marsial Saint, dan enam lainnya adalah Marsial Lord. Melihat Ji Tianxing dan Yun Yao tiba-tiba muncul, kelompok kultifator itu buru-buru mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ji Tianxing tidak peduli pada mereka. Dia fokus mengamati susunan pertahanan dan kemudian mulai merapal mantra untuk memecahkan susunan itu. Dia telah menghancurkan susunan enam istana dan pagoda. Dia sangat akrab dengan metode pengaturan susunan Dewa Bella di Rinangong. Hanya dalam waktu 45 menit, dia telah memecahkan susunan besarnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, celah lebar muncul di penghalang cahaya lima warna yang menyelimuti dinding istana, seperti gerbang yang tingginya lebih dari 20 kaki. Ji Tianxing memimpin Yun Yao melewati celah dan memasuki istana. Keduanya berpencar dan bergerak secepat kilat di istana, menjarah harta karun secepat mungkin. Hanya dalam 30 menit, pasangan itu telah menjarah sumber daya senilai 300 juta dari ruang rahasia dan gudang harta karun istana. Masih ada sumber daya budidaya senilai sekitar 200 juta yang tersisa di istana. Itu semua adalah barang biasa. Mereka sengaja meninggalkannya. Kemudian, keduanya menjadi tidak terlihat dan meninggalkan istana. Kemudian, pertunjukan bagus dimulai. Lima kelompok penggarap di luar istana melihat bahwa susunan segel telah dibuka. Mereka buru-buru melewati celah itu dan menyerbu ke dalam istana. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki istana. Pikiran mereka dipenuhi dengan harta karun dan artefak ilahi. Mereka hampir pusing karena kegembiraan. Namun, mereka belum mengetahui tata ruang istana. Mereka berlarian seperti lalat tanpa kepala dan membuang banyak waktu. Ketika mereka menemukan ruang rahasia dan harta karun, mereka menemukan bahwa yang lain juga telah bergegas. Akibatnya, kedua kelompok masyarakat tersebut mau tidak mau saling bentrok demi memperebutkan sumber daya budidaya. Pada awalnya, kedua kelompok pembudidaya bertempur sengit di sisi istana. Tidak lama kemudian, dua kelompok penggarap lainnya bertemu di istana bawah tanah. Mereka bertarung sampai mati untuk mendapatkan beberapa artefak ilahi. Kelompok petani terakhir lebih beruntung. Saat yang lain bertempur, mereka menjarah sebagian besar harta karun di istana bawah tanah. Namun, ketika mereka menyelinap keluar dari istana dengan membawa harta karun, mereka dihentikan oleh dua kelompok pembudidaya lainnya. Kedua kelompok pembudidaya itu, tentu saja, adalah pemenang pertempuran tersebut. Meskipun mereka semua menderita tingkat luka yang berbeda-beda, mereka adalah pembunuh dan penuh semangat juang. Saat kedua belah pihak bertemu, mereka mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kedua kelompok penggarap mengepung para penggarap dengan harta karun. Mereka bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Setelah seperempat jam, seluruh istana berubah menjadi reruntuhan. Debu memenuhi langit. Hasilnya tidak diragukan lagi, para penggarap dengan harta karun terbunuh dalam kekacauan. Lebih dari separuh harta karun juga dirampas. Setelah kelompok orang ini dikalahkan secara menyedihkan, hanya sedikit yang selamat yang lolos. Dua kelompok pembudidaya lainnya berpindah medan perang. Untuk memperjuangkan artefak dan harta karun ilahi, mereka bertarung dengan sengit lagi. Selama proses ini, ada beberapa kelompok pembudidaya yang mendengar perkelahian tersebut dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Setelah mereka mengetahui kebenarannya, mereka juga ikut berperang. Mereka berjuang mati-matian demi artefak dan sumber daya ilahi. Persis seperti ini, pertempuran kacau yang terus menyebar pun dimulai. Lusinan seniman bela diri bertarung sengit untuk mendapatkan beberapa artefak sein dan 200 juta sumber daya budidaya. Dan penghasutnya, Ji Tian Xing, telah lama bergegas ke puncak gunung ke-8 bersama Yun Yao. Di puncak gunung ini terdapat pagoda berlapis emas. Itu juga disegel oleh susunan ilahi. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba, ada total enam kelompok kultifator yang mengelilingi pagoda. Mereka saling berhadapan dengan permusuhan. Semua orang ingin menjadi orang pertama yang memasuki pagoda dan menjarah semua harta dan sumber daya. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan susunan dewa tersebut. Semua orang menemui jalan buntu. Melihat ini, Ji Tian Xing menggunakan trik yang sama lagi. Dia menghancurkan barisan pertahanan pagoda. Kemudian, dia dan Yun Yao memasuki pagoda terlebih dahulu dan menjarah pagoda itu secepat mungkin. Keduanya menjarah lebih dari separuh sumber daya di pagoda. Mereka hanya menyisakan sekitar 30% sumber daya untuk diperjuangkan oleh enam kelompok pembudidaya di luar pagoda. Ini sesuai dengan pemikiran awal para kultifator. 2327 Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan pagoda. Enam kelompok prajurit telah bergegas ke pagoda seperti Serigala dan Harimau. Setelah beberapa saat, mereka memulai pertempuran kacau di pagoda. Untuk memperjuangkan harta karun Dharma tingkat suci dan sumber daya budidaya, mereka tidak ragu mempertaruhkan nyawa. Pertempuran berlangsung selama 15 menit, dan seluruh pagoda hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Kenam kelompok pendekar tersebut menderita banyak korban jiwa, namun tidak mendapatkan banyak manfaat. Setelah itu, para seniman bela diri yang membawa harta karun tersebut diburu dan dikelilingi oleh seniman bela diri lainnya. Pengejaran sengit dan pertempuran kacau terjadi di pegunungan. Pada saat ini, Ji Tian Xing bergegas ke puncak gunung ke-9 dan menciptakan pertempuran kacau lainnya. Dalam kekacauan ini, dia dan Yun Yao menjarah sumber daya senilai ratusan juta, hanya menyisakan beberapa harta Dharma tingkat suci dan sekumpulan harta Dharma tingkat suci. Empat kelompok prajurit ditarik ke dalam pusaran pertempuran, dan pertempuran kacau pun dimulai. Ji Tian Xing dan Yun Yao pergi dengan tenang dan terbang ke dataran Perak di sebelah timur pegunungan. Selama penerbangan, Yun Yao melihat ke belakang beberapa kali. Dia menghela nafas dengan emosi saat melihat lampu berkedip di atas pegunungan dan suara keras mengguncang langit. Orang-orang itu sungguh menyedihkan. Mereka berjuang untuk mendapatkan sisa makanan, tetapi mereka tidak tahu bahwa manfaat terbesar telah kita ambil. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, terus kenapa? Jika saya tidak menghancurkan susunan ilahi itu, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki alam rahasia langit ilusi, apalagi mendapatkan manfaat apapun. Orang-orang dari Heaven and Divine Nation sedang mengamati kami dengan penuh rasa iri. Mereka pasti merencanakan balas dendam. Lebih dari selusin kelompok prajurit memasuki dunia rahasia. Itu benar-benar penghalang, jadi saya hanya bisa menyingkirkannya dulu. Yun Yao menganggup dan melihat kedataran perak di bawah. Dia bertanya, Tian Xing, menurutmu apakah ada harta karun Dharma tingkat ilahi di padang rumput yang penuh dengan rumput bintang dan bunga beras perak ini? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata dengan serius, gagasan ini kelihatannya tidak masuk akal, tetapi memiliki efek yang tidak terduga. Namun, ini hanya tebakan saya, dan saya tidak yakin. Setelah kita selidiki, kita akan mengetahui jawabannya. Selanjutnya, keduanya melepaskan indera kedewaan mereka dan mulai menyelidiki situasi di padang rumput. Divine Sense yang tak berbentuk menyelimuti radius 1000 mil dan menembus jauh ke dalam tanah, tidak melepaskan satu titik pun. Bahkan bebatuan dan semut jauh di bawah tanah pun tidak bisa lepas dari indera mereka berdua. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao menjelajahi radius 10.000 mil tetapi tidak menemukan apapun. Bukan hanya tidak ada aura artefak dewa, bahkan tidak ada petunjuk sedikitpun tentangnya. Namun, keduanya menemukan sesuatu yang menarik. Tiga orang bijak dari Laut Timur, yang telah dilukai oleh Ji Tian Xing, sebenarnya sedang memetik rumput bintang dan bunga beras perak di padang rumput ini. Kedua jenis bunga dan tanaman tersebut merupakan ramuan obat yang digunakan dalam alkimia. Satu tangkai bisa ditukar dengan beberapa baturoh. Meski harganya tidak mahal, jumlahnya banyak sekali. Jika dia bisa memetik beberapa juta bunga dan tanaman, dia bisa menjualnya seharga puluhan juta baturoh. Ji Tian Xing sangat bingung. Tiga orang bijak dari Laut Timur adalah orang-orang terhormat. Mengapa mereka tertarik pada tanaman rendahan ini? Setelah melihat lebih dekat, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata luka tiga orang bijak dari Laut Timur bahkan lebih menyedihkan, dan kekuatan mereka juga cukup lemah. Dilihat dari keadaan menyedihkan mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah melalui beberapa pertempuran sengit. Ji Tian Xing segera menebak bahwa tiga orang bijak dari Laut Timur pasti juga berpartisipasi dalam pertempuran kacau untuk mencoba merebut sumber daya dan harta karun. Namun, ketiga lelaki tua itu menderita kerugian dalam pertempuran yang kacau itu dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa memetik tanaman obat di padang rumput. Setidaknya ada kompensasi. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong dengan luka serius, bukan? Ketika tiga orang bijak dari Laut Timur menemukan Ji Tian Xing, mereka jelas terkejut dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Ji Tian Xing tertawa saat melihat ini. Dia terlalu malas untuk mengejar mereka. Tidak lama kemudian, dia dan Yun Yao terbang di dekat danau dan berhenti di udara untuk beristirahat. Danau di bawah kaki mereka memiliki radius beberapa ribu mil. Air danau itu berwarna hijau tua. Lapisan riak muncul di permukaan danau saat angin bertiup. Melihat ke bawah dari langit, seluruh danau itu seperti permata hijau tua besar yang tertanam di tanah perak. Ji Tian Xing menatap danau hijau tua. Setelah beberapa saat mengamati dengan cermat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, ada yang tidak beres dengan danau ini. Yun Yao menoleh ke arahnya dan bertanya, ada apa? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, secara logika, danau normal seharusnya jernih dan terang seperti cermin. Namun danau ini berwarna hijau tua. Pasti ada yang salah dengan kualitas airnya, atau dasar danaunya sudah rusak. Namun, saya sudah memeriksa kualitas airnya. Itu normal dan bahkan mengandung energi spiritual yang kaya. Dasar danau juga normal, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, semakin normal, semakin tidak normal. Yun Yao tiba-tiba mengerti. Dia berkata dengan tatapan membara, maksudmu, mencoba menutupinya hanya akan membuatnya lebih mencolok. Itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya yakin Dewa Beladiri Nangong telah menghabiskan banyak usaha di danau ini. Kalau begitu mari kita menyelam ke dasar danau dan melihatnya. Yun Yao tampak penuh harap. Namun, pada saat ini, dua cahaya menyelaukan tiba-tiba terbang di langit di belakang mereka. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, dua cahaya menyelaukan menembus langit dan tiba di depan mereka. Setelah cahaya menyelaukan memudar, dua sosok tinggi muncul. Tria parubaya di sebelah kiri mengenakan jubah ungu. Dia memiliki rambut putih panjang dan tanda pedang ungu di dahinya. Tria di sebelah kanan mengenakan jubah hitam dan jubah menutupi wajahnya. He he, Ji Tian Xing, kita bertemu lagi. Tria berjubah ungu itu mencibir dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ji Tian Xing dan Yun Yao berbalik dan mengangkat alis saat melihat pria berjubah ungu. Kamu Liu Sui, Anda benar-benar di sini. Sudut mulut Ji Tian Xing menyeringai, dan matanya menjadi dingin. Ketika dia pertama kali bertemu Yuan Zhen dan petapa bela diri dari negara suci ujung surga, dia tahu bahwa Ye Liu Sui tidak akan menghindari hal ini. Dia pasti terlibat dalam konspirasi ini. Sekarang Ye Liu Sui telah muncul, tebakannya terkonfirmasi. Dia kemudian melihat pria berjubah hitam di samping Ye Liu Sui. Setelah merasakan auranya, dia mencibir, Wu Duan Tian, karena kamu di sini, mengapa kamu masih bersembunyi? Pria berjubah hitam tersentak dan melepas jubahnya, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Wu Duan Tian. Dia memandang Ji Tian Xing dan mengejek dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari Kenshin. Penyamaran ini tidak ada gunanya di hadapanmu. Itu hanya lelucon. Ji Tian Xing menatap Wu Duan Tian dan Ye Liu Sui dan berkata, kamu ingin membunuhku hanya dengan kalian berdua. Kamu terlalu naif. Kalian semua tidak perlu bersembunyi lagi. Keluar. Wajah Ye Liu Sui berubah dan dia mengerutkan kening. Namun, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Kemudian, beberapa gelombang kekuatan spiritual keluar dari padang rumput perak ke segala arah. Swosh, swosh, swosh. Sebanyak enam Marsial Sage muncul dari tanah dan terbang ke langit untuk melayang di udara. Ada pria dan wanita di antara enam Marsial Sage dan mereka memiliki sosok dan penampilan yang berbeda. Bahkan ada dua Marsial Sage yang berpakaian aneh. 2328. Ada delapan Marsial Sage. Pemimpinnya, Ye Liu Sui dan Wu Duan Tian, keduanya adalah petapa bela diri puncak. Terutama Wu Duan Tian yang dikenal sebagai orang terkuat yang paling dekat dengan alam dewa bela diri. Enam petapa bela diri lainnya semuanya berusia lebih dari seribu tahun, dan kekuatan mereka berada di atas alam tingkat kelima. Hanya fondasi dan kekuatan bangsa dewa ujung surga yang bisa mengumpulkan begitu banyak petapa bela diri elit sekaligus. Situasi Jitian Singh dan Yun Yao segera menjadi berbahaya. Ye Liu Sui tampak bangga dan mencibir pada Jitian Singh, bagaimana? Apakah cukup untuk membunuhmu sekarang? Jitian Singh perlahan mengeluarkan pedang pemakaman surga dan mencibir, haha, itu cukup bagiku untuk menggunakan seluruh kekuatanku. Ye Liu Sui mencibir dan melambaikan tangannya, menembakkan cahaya menyelaukan ke langit. Setelah beberapa saat, beberapa lampu mengalir datang dari jauh. Astaga! Astaga! Aliran cahaya menyatu saat mereka mendekat, memperlihatkan enam sosok. Pemimpinnya adalah Yuan Zen, diikuti oleh Marsial Seng Kingshan, Jiang Qi, Tuobada, Helian Wu Zuo, dan Tante Xian R. Setelah enam petapa bela diri tiba, mereka segera bergabung dengan pengepungan dan memandang Jitian Singh dengan niat membunuh. Terutama Yuan Zen, yang matanya penuh kebencian, dan tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Meskipun Yuan Zen, Marsial Seng Kingshan, dan yang lainnya terluka parah, mereka telah menjaga diri mereka dengan baik. Namun, setelah beberapa hari pemulihan yang cermat, mereka semua baik-baik saja sekarang dan telah memulihkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatan mereka. Sebanyak empat belas petapa bela diri mengepung Jitian Singh dan Yun Yao. Keduanya tiba-tiba berada dalam situasi genting. Ye Liu Sui memandang Jitian Singh dan mencibir, sekarang, itu cukup untuk membunuhmu. Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya. Ye Liu Sui berteriak dan melambaikan tangannya, memerintahkan, bunuh. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh petapa bela diri mengayunkan pedang dan pedang mereka, dan langit ditutupi dengan cahaya pedang dan bayangan pedang, serta kecemerlangan mantra, dan mereka menimpa Jitian Singh dan Yun Yao. Cahaya lima warna yang mempesona menerangi langit dan bumi, menyelimuti area dengan radius beberapa ratus mil. Jitian Singh dan Yun Yao tidak panik saat menghadapi bahaya. Mereka mengayunkan pedang dan menggunakan teknik pedang unik mereka untuk melakukan serangan balik. Pedang penghancur matahari. Surga merebut telapak tangan. Jitian Singh mengayunkan pedangnya dan melepaskan ratusan sinar pedang berbintang, sementara telapak tangan kirinya mengeluarkan cakar naga emas seukuran gunung. Bintang jatuh. Yun Yao mengayunkan pedang ganda bulan peraknya dengan sekuat tenaga, menciptakan ratusan garis cahaya bintang yang jatuh seperti meteor. Cahaya pedang dan bayangan pedang bertabrakan di langit, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Boom-bubum. Cahaya dan bayangan mantra yang memenuhi langit hancur, dan miliaran pecahan cahaya meledak, meletus dengan gelombang kejut yang merusak. Padang rumput berwarna putih keperakan ditelan oleh gelombang kejut, dan tanah mulai retak. Bunga dan tanaman berbintang semuanya dihancurkan menjadi bubuk halus, bercampur dengan tanah dan terciprat kemana-mana. Keributan yang begitu besar segera mengingatkan tiga orang suci di laut timur yang berada ribuan mil jauhnya. Mereka bertiga dengan cepat berhenti memanen tanaman herbal dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, menuju ke arah Danau Hijau Tua. Ketika mereka bertiga tiba di dekat medan perang dan melihat situasinya dengan jelas, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Lebih dari sepuluh pembudidaya alam suci bela diri mengepung Ji Tian Xing dan Yun Yao dalam hirup pikuk, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak serta matahari dan bulan mereduk. Tiga orang suci di laut timur sangat bersemangat. Mereka tidak hanya menyombongkan diri, tetapi mereka juga berkomentar. Namun, ketiganya terluka parah dan tidak berani terlalu dekat dengan medan perang. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jarak 200 mil. Segera, waktu seratus napas berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak dapat menahan serangan 14 petapa bela diri, dan mereka terpaksa mundur. Keduanya terluka. Jubah dan gaun putih mereka berlumuran darah, dan wajah mereka sepucat kertas. Cedera Ji Tian Xing lebih serius. Ada luka di dada dan punggungnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah terus mengalir keluar dari mereka. Bagaimanapun, dia adalah target utama para marsial sage. Ye Liu Sui dan Wu Duan Tian tidak melepaskannya dan bersumpah bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuhnya. Pertempuran ini adalah pertempuran tersulit dalam hidup Ji Tian Xing. Bahkan ketika dia diserang oleh avatar dewa bela diri Tian Jue, itu tidak terlalu berbahaya. Tubuh Tuan Naga Langit Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tidak menahan diri lagi dan dia hanya bisa menggunakan kartu asnya. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya melebar hingga ketinggian 30 meter, dan dia berubah menjadi raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan tempurnya meningkat lima kali lipat dan dia mencapai batas alam marsial sage. Beberapa petapa bela diri bergabung dan memangkas lusinan pancaran pedang dan bayangan pedang, melepaskan cahaya menyelaukan yang menutupi langit. Pergi ke neraka. Ji Tian Xing meraung dengan niat membunuh. Dia memegang pedang pemakaman surga sepanjang 80 kaki dengan kedua tangannya dan menebas pedang raksasa sepanjang 1000 kaki. Tebasan Naga Langit Dia mengabaikan serangan para marsial sage dan menebaskan pedang emas raksasa itu ke kerumunan. Bang! 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 Lusinan pancaran pedang dan bayangan pedang menebas tubuhnya dan terdengar serangkaian suara teredam. Cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya dan dia didorong mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak terluka. Namun, pedang raksasa sepanjang 1000 kaki itu menghantam seorang marsial saint di tempat, membelahnya menjadi dua. Pada saat yang sama, Wu Duan Tian dan Ye Liu Sui bergabung dan menebaskan pancaran tinju dan pedang raksasa sepanjang 1000 kaki. Ji Tian Xing tidak mengelak dan dia menebas dengan pedang pemakaman surga. Pedang Pembunuh Dewa Pedang emas raksasa sepanjang 1000 kaki menghantam pancaran tinju dan pancaran pedang. Kabum! Ada suara gemuruh dan pancaran pedang serta pancaran kepalan tangan runtuh di tempat dan hancur berkeping-keping. Serangan Ye Liu Sui dan Wu Duan Tian dinetralkan dan mereka menggunakan teknik yang lebih kuat. Yuan Zen dan Jiang Qi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ji Tian Xing dari samping. Mengusir, mengusir, mengusir. Ratusan bila cahaya kemasan ditembakkan seperti hujan anak panah dan mengenai Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dipukul dengan sangat keras hingga tubuhnya gemetar. Cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berbalik untuk melihat Yuan Zen dan yang lainnya. Api amarah berkobar di matanya dan dia meraung. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengarahkan pedang pemakaman surga ke langit. Hujan pedang. Ribuan titik cahaya perak menyala di langit dan jatuh seperti hujan meteor. Dalam sekejap mata, lebih dari 8000 pedang berbintang jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala sesuatu dalam radius 500 mil ditenggelamkan oleh cahaya bintang dan menjadi kacau. Tanah yang sudah berantakan diledakan menjadi lubang besar oleh ribuan pedang raksasa. Lebarnya setidaknya 500 mil. Debu yang menutupi langit dan matahari tidak hilang dalam waktu lama. Yelius Hui dan Wu Duantian adalah yang paling kuat. Mereka mengandalkan kekuatan harta karun Dharma pelindung mereka dan mampu menahan hujan pedang. Marsial sage lainnya berada dalam masalah. Mereka semua terkena pedang berbintang dan berteriak kesakitan. Beberapa terluka parah dan darah muncrat dari tujuh lubangnya. Beberapa anggota tubuh mereka dipotong dan terbaring di reruntuhan dengan darah di sekujur tubuh mereka. Jiangqi dan Tuobada adalah yang paling menderita. Mereka terbelah dua oleh pedang raksasa dan tubuh mereka hancur. Jiwa spiritual mereka juga terluka parah. Mereka melarikan diri dari medan perang dengan panik dan terbang jauh. Hujan pedang Jitian Singh telah membalikan keadaan dan menghancurkan moral Yelius Hui dan yang lainnya. Namun, pertarungan belum berakhir. 2329. Bam, bam, bam. Ledakan yang memekakan telinga terus terjadi di langit. Yelius Hui dan Wu Duantian memimpin banyak petapa bela diri untuk menyerang Jitian Singh dan Yun Yao. Keduanya terpaksa mundur dan luka mereka semakin parah. Tubuh mereka dipenuhi luka akibat pedang dan pedang. Darah merah tua terus mengucur, membasahi jubah putih mereka, hampir mengubah mereka menjadi manusia berdarah merah tua. Tentu saja, saat mereka berdua terluka, Marsial Sagi lainnya juga terluka parah. Jiang Ki dan Tuobada adalah orang pertama yang tubuh fisiknya dihancurkan. Hanya jiwa ilahi mereka yang lolos dari medan perang. Seperempat jam kemudian, dua petapa bela diri lainnya tubuh fisiknya hancur, dan jiwa ilahi mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jumlah orang di pihak Yelius Hui berkurang tetapi luka Jitian Singh dan Yun Yao semakin parah. Dilihat dari situasi saat ini, mereka berdua pada akhirnya akan terbunuh karena kehabisan kekuatan. Pemenang terakhir adalah pihak Yelius Hui. Meskipun mereka harus membayar harga yang mahal, setidaknya setengah dari Marsial Sagi akan menghancurkan tubuh fisik mereka. Namun, Yelius Hui sudah siap secara mental. Selama dia bisa membunuh Jitian Singh, dia akan membayar berapapun harganya. Bam! Dalam suara yang memekakan telinga, Yun Yao, yang berlumuran darah, didorong mundur oleh empat petapa bela diri. Dia berguling dan terbang mundur, menabrak danau hijau tua yang jaraknya puluhan mil. Tubuhnya melengkung di udara, dan di sepanjang jalan, darah berceceran di langit. Celepuk! Yun Yao menabrak danau hijau tua, menciptakan percikan besar. Saat dia terjatuh ke dalam danau, dia tersentak bangun karena dinginnya air danau. Di saat yang sama, dia merasakan air danau itu agak aneh. Tidak hanya mengandung ki spiritual yang kaya, tetapi juga ada sedikit kekuatan ilahi. Ada yang tidak beres. Tian Xing dan saya telah memeriksa danau itu sebelumnya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Mengapa ada kekuatan ilahi? Dia sangat peka terhadap semua jenis kekuatan unsur. Itu jelas bukan ilusi. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling dengan mata cerah, mencoba mencari alasannya. Segera, dia menyadari bahwa air di danau hijau tua itu sangat jernih sehingga dia bisa melihat dasarnya. Samar-samar dia juga bisa melihat ada beberapa selokan besar di dasar danau. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa akibat pertempuran itulah yang menyebabkan dasar danau retak. Untayan benang emas samar menyebar dari jurang dan melayang di air danau. Segera, mereka menghilang. Mata Yun Yao berkilat kaget. Saya tidak salah menebak, memang ada kekuatan ilahi. Setelah keterkejutan awal, rasa terkejut yang kuat muncul di benaknya. Dia teringat apa yang dikatakan Ji Tian Xing sebelumnya. Ada sesuatu yang misterius pada danau ini. Dewa bela diri Namong mungkin menyembunyikan senjata dewa di danau. Memikirkan hal ini, dia mengabaikan lukanya sendiri dan dengan cepat menyelam ke dasar danau. Namun, keempat Marsial Sein tidak menyerah. Mereka mengacungkan senjata dan mengejarnya. Sua, sua, sua. Mereka berempat menyelam ke dalam danau dan menyerang Yun Yao dari segala arah. Mereka melepaskan pedang dan cahaya pedang yang menyelaukan dan menyerang Yun Yao dari segala arah. Yun Yao segera mengerutkan kening dan berteriak dengan ekspresi dingin, tiga ribu perairan lemah. Dia menyingkirkan pedang bulan peraknya dan membentuk segel misterius dengan kedua tangannya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat di depannya. Dalam sekejap, segel biru es yang terbuat dari ratusan garis dengan radius 100 kaki muncul di depannya. Saat dia mengatupkan kedua tangannya, segel biru es misterius itu meledak. Ledakan. Seketika, air danau dalam radius 150 mil menghilang. Itu mengembun menjadi selusin naga biru es besar yang panjangnya ribuan kaki dan menyerbu ke arah empat Marsial Sein. Bang! 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 Naga besar berwarna biru es menghancurkan semua lampu pedang dan bayangan pedang di langit. Kempat Marsial Sein juga terkena serangan naga es. Mereka memuntahkan darah dan dikirim terbang. Tidak ada yang bisa menghentikan Yun Yao lagi. Dia mempercepat dan menyelam ke dalam jurang lebar di dasar danau. Di permukaan, dasar danau tampak seperti lumpur dan pasir berwarna gelap. Namun saat memasuki jurang, ia menyadari ada lapisan bebatuan berwarna coklat di bawahnya. Ada banyak selokan di lapisan batuan yang keras dan tebal, dan cahaya kemasan gelap terus mengalir keluar. Yun Yao dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya kemasan gelap melepaskan kekuatan suci yang kuat. Dia bahkan lebih bersemangat. Dia dengan cepat menyeberangi selokan dan menyelam ke dalam lapisan batu berwarna coklat. Saat berikutnya, ketika dia memasuki lapisan batu, dia tercengang. Ia melihat ada ruang dengan radius ratusan mil di lapisan batuan tersebut. Itu tampak seperti sebuah gua besar. Tanah dan dinding gua bertatakan banyak batu berharga. Ada permata merah, emas tua, hijau, dan hitam. Masing-masing sebesar wastafel. Setidaknya ada puluhan ribu batu berharga. Mereka disusun dalam pola khusus, membentuk susunan yang sangat besar. Dan di tengah susunan ini, ada sebuah makam batu yang tingginya ribuan kaki dan lebarnya ribuan kaki. Kuburan batu itu terbuat dari bebatuan berwarna gelap. Ada pola susunan misterius yang terukir di permukaan makam. Mereka terus-menerus memancarkan cahaya kemasan. Setelah beberapa saat, Yun Yao sadar. Dia sangat terkejut. Dia bergegas menuju makam batu secepat kilat. Tian Xing benar, ada sesuatu yang lain di dasar danau. Mungkin ada artefak dewa yang tersembunyi di makam batu itu. Pikiran ini muncul di benaknya. Dia begitu gembira hingga dia hampir melupakan rasa sakitnya. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan makam batu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa makam batu besar itu juga tertutup retakan. Cahaya ilahi kemasan datang dari celah-celah itu. Dia mengangkat telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Dia membuat segel tangan dan mengirimkan cahaya bintang ke makam batu. Tiba-tiba, pola susunan di makam batu diaktifkan. Mereka bersinar dengan cahaya ilahi lima warna. Astaga! Seluruh makam batu menjadi beraneka warna dan mempesona, seperti permata seukuran gunung, meledak dengan aura kekuatan ilahi yang menakutkan. Yun Yao menatap cahaya lima warna itu. Dia dengan hati-hati mengamati susunan di makam batu, mencari cara untuk memecahkannya. Tapi saat dia sedang berpikir, dia mendengar suara sesuatu menembus udara di belakangnya. Ada juga beberapa teriakan marah yang dipenuhi niat membunuh. Jalang, ini waktunya kamu mati. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu, aku akan menangani Ji Tian Xing. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama. Yun Yao melihat ke belakang. Itu adalah empat marsial sage yang mengejarnya. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dia hanya bisa berteleportasi untuk menghindarinya. Astaga! Dengan kilatan cahaya perak, dia berteleportasi sejauh 40 mil dan muncul dalam susunan permata lima warna. Serangan magis keempat marsial saint meleset dari sasarannya dan mendarat di makam batu, menyebabkan layar cahaya lima warna bergetar terus-menerus. Namun, layar cahaya lima warna itu tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, ia memancarkan kekuatan pantulan yang mengerikan. Lusinan lampu pedang dan bayangan pedang langsung meleset ke arah empat marsial sage dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Kempat marsial sage tertangkap basah. Mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung terkena serangan. Bam! 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 Serangkaian suara teredam terdengar. Kempat marsial sage dikirim terbang dan menabrak susunan permata. Dua dari marsial sage dipotong anggota tubuhnya. Yang satu lagi kakinya dipotong. 2330 Keempat petapa bela diri mengejar Yun Yao tetapi terluka para oleh teknik mereka sendiri. Tubuh marsial sage yang paling sial hancur. Ini terlalu lucu. Tidak hanya keempat petapa bela diri yang tercengang, tetapi bahkan Yun Yao pun terkejut dan tidak percaya. Dia menatap makam batu itu dan berseru, ya Tuhan. Seperti yang diharapkan dari arai tingkat dewa, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sepertinya kita hanya bisa mencoba memecahkan susunan ini dan tidak memaksanya keluar. Saat dia sedang meratap, marsial sage yang tubuhnya hancur dengan cepat mundur bersama jiwa spiritualnya. Tiga marsial sage yang terluka parah juga berbalik dan lari dengan panik. Astaga! 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 Mereka bertiga berlari lebih cepat dibandingkan saat mereka datang. Dalam sekejap mata, mereka bergegas keluar dari arai batu permata. Yun Yao ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia fokus mengamati makam batu dan mencari cara untuk memecahkan susunannya. Dia secara kasar dapat melihat bahwa arai tingkat dewa yang menyelimuti makam batu itu tidak terlalu dalam atau misterius. Setidaknya, ini lebih mudah daripada arai tingkat dewa yang telah dipecahkan Ji Tian Xing sebelumnya. Selain itu, kekuatan arai tingkat dewa tampaknya lebih lemah. Mungkinkah arai tingkat dewa yang tersembunyi di dasar danau secara bertahap melemah setelah lebih dari 4.000 tahun? Dia diam-diam berspekulasi dan hatinya dipenuhi dengan harapan dan antisipasi. Pada saat yang sama, ketiga marsial sage yang terluka parah berlari kembali ke padang rumput dan berteriak sekuat tenaga. Ada yang salah dengan danau ini. Tuan Ye, ada harta karun di dasar danau. Semuanya, kemari dan lihatlah. Ada arai tingkat dewa di dasar danau dan wanita jalang itu sedang mencoba menghancurkannya. Awalnya, Ye Liu Sui, Wu Duan Tian, dan yang lainnya mengepum Ji Tian Xing. Kedua belah pihak bertempur sengit dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Ji Tian Xing terpaksa mundur dan luka-lukanya semakin parah. Dia akan kalah. Ye Liu Sui, Wu Duan Tian, Yuan Zhen, dan yang lainnya ingin membunuhnya sekaligus. Namun, suara gemuruh yang tiba-tiba bergema di langit menyebabkan semua orang tercengang. Bahkan Ye Liu Sui dan Wu Duan Tian mau tidak mau menoleh untuk melihat ketiga marsial sage. Pikiran yang sama muncul di benak para marsial sage pada saat yang sama. Ada harta karun di dasar danau. Mungkinkah itu warisan dan senjata ilahi dewa bela di Rinangong? Dalam sekejap, pikiran semua orang dipenuhi dengan kejutan yang tiba-tiba ini, dan emosi mereka menjadi bersemangat dan bersemangat. Senjata ilahi. Warisan dao ilahi dewa bela di Rinangong. Selama dia bisa mendapatkan satu saja dari mereka, dia akan mampu mendominasi seluruh benua Sen Wu dan melampaui semua marsial sein lainnya. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa bela diri. Tidak hanya para petapa bela diri biasa yang bersemangat, bahkan Wu Duan Tian dan Ye Liu Sui pun dipenuhi dengan kerinduan dan lamunan. Bagaimanapun, Ye Liu Sui bersedia menjadi antek dewa bela diri Tian Jue, bekerja keras tanpa mengeluh, hanya untuk menerobos ke alam dewa bela diri. Sebagai ahli yang paling dekat dengan alam dewa, Wu Duan Tian tahu bahwa menerobos ke alam dewa sama sulitnya dengan naik ke surga. Sekarang kesempatan besar ada di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Siapa yang harus membunuh Ji Tian Xing terlebih dahulu? Atau pergi ke dasar danau untuk mengambil harta karun dan senjata dewa? Ye Liu Sui sangat bijaksana dan membuat keputusan dalam sekejap mata. Bunuh Ji Tian Xing dulu. Kemudian, dia akan pergi ke dasar danau dan merampok harta karun dewa bela diri Namong. Semuanya, jangan panik, dan jangan lupakan misi kita. Ayo bunuh Ji Tian Xing dulu. Melihat semua orang ragu-ragu, Ye Liu Sui dengan cepat berteriak dan memberi perintah dengan nada bermartabat. Banyak petapa bela diri tertegun sejenak sebelum mereka menekan pikiran gelisah mereka dan terus mengepung Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing telah melarikan diri dari pengepungan sementara semua orang masih linglung. Astaga! Dalam sekejap, dia berteleportasi sejauh seratus mil dan terbang ke langit di atas danau hijau tua. Saat berikutnya, dia menyelam ke dalam danau tanpa ragu-ragu. Astaga! Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melaju melewati danau hijau tua. Segera, dia sampai di dasar danau. Mengandalkan hubungan antara dia dan jiwa ilahi Yun Yao, dia langsung menemukan parit di dasar danau dan menyelam ke dalam lapisan batu. Hanya dalam dua napas pendek, dia memasuki formasi batu permata dan terbang ke sisi Yun Yao. Yun Yao sedang mengamati perisai cahaya warna-warni yang melindungi makam batu ketika dia tiba-tiba merasakan aura Ji Tian Xing dan menoleh ke arahnya. Tian Xing, Anda menebak dengan benar, mungkin ada artefak ilahi yang tersembunyi di makam batu ini. Saya sudah memeriksanya. Array ilahi pertahanan dari makam batu ini tidak terlalu kuat dan didasarkan pada Yin dan Yang Dao tanpa batas. Dia memberitahu Ji Tian Xing hasil pengamatannya melalui Divine Sense. Ji Tian Xing menganggup dan menatap makam batu itu. Dia berkata padanya melalui Divine Sense, Yao Yao, pergi dan blokir pintu masuk. Temukan cara untuk menghentikan Ye Liu Sui dan yang lainnya. Saya hanya perlu seratus napas untuk memecahkan susunan ini. Seratus napas. Yun Yao mengerutkan kening dan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Dengan kekuatan dan kondisinya, mustahil baginya untuk menghentikan lebih dari selusin marsial sage dan bertahan selama seratus napas. Namun, tanpa ragu-ragu, dia menganggup dan berkata, Oke, aku akan menghentikan mereka. Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang ganda bulan perak dan berlari menuju pintu masuk gua. Untungnya, pintu masuk gua besar dengan radius beberapa ratus mil ini hanya berupa retakan. Panjangnya sekitar seratus kaki dan lebarnya beberapa ratus kaki. Ada bebatuan keras berwarna coklat di kedua sisinya. Ketika Yun Yao tiba di pintu masuk, Ye Liu Sui dan Wu Duan Tian juga bergegas membawa beberapa petapa bela diri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah tanah. Mereka bergerak maju dengan hati-hati dan melihat retakan pada lapisan batuan. Ketika mereka melihat Yun Yao, Ye Liu Sui dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka meraung dengan marah. Jadi mereka ada di sini. Semuanya, ayo bunuh mereka. Setelah raungan marah itu, tujuh orang suci bela diri mengacungkan pedang dan pedang mereka pada saat yang sama, menyerbu ke arah Yun Yao tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Wajah Yun Yao tampak dingin dan tekad melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia pergi menemuinya. Chen Chen, Yaya, ayo bekerja sama dan bantu ayahmu bertahan selama seratus napas. Dia berkata kepada dua anak dalam kandungannya melalui Divine Sense. Suara lembut Chen Chen dan Yaya terngiang di benaknya. Baik, ibu. Jangan khawatir, ibu. Kami tidak akan mengecewakan ayah. Sesaat kemudian, tubuh Yun Yao bersinar dengan cahaya bintang yang terang. Dia mempesona seperti bulan purnama. Dia memegang pedang ganda bulan perak dan menggambar ratusan lingkaran cahaya dengan sekuat tenaga. Astaga! Astaga! Lingkaran cahaya bintang yang besar tiba-tiba bergabung dan membentuk dua pusaran cahaya bintang dengan radius seribu kaki. Cahaya pedang yang luar biasa, bayangan pedang, dan serangan mantra menghantam pusaran cahaya bintang berwarna putih keperakan. Bam! 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 Suara yang menghancurkan bumi meledak dan bergema di dalam gua. Tanah berguncang dan banyak retakan muncul di lapisan batuan. Keterampilan rahasia yang digunakan tujuh petapa bela diri tidak menghancurkan pusaran cahaya bintang. Bayangan mantra warna-warni ditelan oleh pusaran cahaya bintang. Pada saat berikutnya, semburan besar lima warna muncul seribu kaki di belakang Yun Yao dan mengalir ke dalam formasi batu permata. Ternyata skill rahasia yang dia gunakan bernama Diverting Kalamity. Dia telah menggunakan keterampilan rahasia ini untuk membubarkan serangan tujuh petapa bela diri dan membiarkan formasi batu permata menanggung semua kekuatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!